Maka di dalam ayat ini disebutkan kalian menggantikan rizki yang Allah berikan kepada kalian dengan menyebut ini hujan dikarenakan bintang tertentu. Maka Allah mengatakan, maka anakum sungguhnya kalian itu orang-orang yang pendusta. Maka bagaimana bintang bisa memberikan hujan? Maka disini perhatikan juga dari orang-orang awam. Maka mereka melihat kepada bintang, kemudian bintang ini jika datang maka akan turun hujan. Terutama para petani-petani di desa dan kita pun mengetahuinya di desa kita. Mereka para petani melihat-lihat, wah kemarau ini masih dua bulan lagi. Dari mana tahu pak, mungkin besok hujan? Oh tidak, karena bintang kemukus akan datang setelah dua bulan. Bintang tertentu akan datang dan dia akan membawa hujan. Maka bintang-bintang itu tidak sama sekali memberikan hujan. Maka awas, dari kaum muslimin, orang awam pun jangan ada yang terseret-seret kepada dosa-dosa besar. Dikarenakan meyakini bintang demikian dan demikian, bintang bla bla bla, the stars, bintang-bintang itu. Jika datang maka akan membawa hujan, tidak. Maka Allah berfirman, Maka kalian merubah, mengganti. Rizki-rizki yang Allah berikan kepada kalian malah dikiranya dengan dari bintang-bintang. Maka ini adalah perkara yang salah. Kalian mengganti rizki kalian yang Allah berikan dari nikmatnya. Kemudian kalian dustakan bahwa ini dari bintang-bintang. Maka ini wajah pendalilan. Maka lebih baik jika dimasukkan tafsir kepada ayat ini di dalam kitab utuhin. Agar lebih menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa apa makna ayat tersebut. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Dan tadi tafsirnya sahih dari Mujahid, dari Al-Hasan, Al-Basri. Dan sekarang kita masuk kepada pendalilan dari hadith. Maka pendalilan di dalam hadith diriwayatkan disini oleh imam muslim. Wa'an Abi Malik Al-Ash'an. Anna Rasulullah s.a.w.a.w. Qal. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah layatrukunahun. Empat perkara. Dari umatku. Yang mana umatku ini kaum muslimin? Sangat sedikit sekali yang selamat dari perkara-perkara al-jahiliyah. Wa makna dhalik. Anna hadithi al-arba'ah min al-umur al-jahiliyah. Dari empat perkara perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan ini semuanya ada pada kaum muslimin. Dan tidak disadari kaum muslimin masuk kepadanya. Dan susah untuk ditinggalkan. Awalan al-fakhru bil ahsab. Wa ta'nu fil ansab. Al-fakhru bil ahsab. Yata bajah da'iman ana min al-muluk. Wa ana min sadatin nas. Wa ana min al-haba'ib. Min dammi al-rasul. Wa hadha yaftakhir bil ahsab. Wa ta'n fil ansab. Wa kadalika yata'an qabilah ila qaba'il ukhra. Al-latinazin. Antum min qabilah kada wa kada antum nazilun. Aman ahnu min al-masyaykh. Aman ahnu min al-qaba'il. Fa kadalik. Atta'an fil ansab. Min amril jahiliyah. Idan al-fakhr bil ahsab. Wa kadalika atta'an fil ansab. Min umur al-jahiliyah. Sewa umkan al-fakhr. Wa sewa umkan atta'an. Wa kadalika al-istisqa bin nujum. Kadalik min umur al-jahiliyah. Wa hakada qala rasulullah. Mada arba'un fi ummati. Empat perkara ini pada umatku terjadi. Fa'idan al-istisqa bin nujum hadawake. Kamala didakar nala'an. Seperti kami sebutkan sekarang. Berapa dari orang awam. Terutama para petani. Maka mereka melihat-lihat ke langit. Akan datang bintang demikian. Dan bintang demikian jika datang. Maka akan turun hujan. Maka ini perkara yang masuk kepada amrun jahiliyah. Dan yang ketiga empat. Wa niyaha alal mayyid. Apa makna niyaha? An-niyaha adalah meraung-raung. Dan memukul-mukul. Dan juga menarik-narik baju. Di saat mendengar saudaranya meninggal. Atau seorang istri suaminya meninggal. Maka dia meraung-raung. Bang. Jangan tinggalkan aku bang. I can't make it out to you. Bang. Butet tidak bisa hidup dengan uco. Maka. Butet bagaimana bang? Tidak bisa hidup tanpa abang. Gombal. Setelah selesai idah empat bulan. Dilamar oleh. Juragan. Ikan. Rangkayu. Datuk. Jadi gundiknya yang ketiga. Istri yang ketiga. Maka mau saja. Katanya aku tidak bisa hidup tanpa abang. Ya daripada tidak ada. Mendingan ada. Maka. Disini disaat dia meninggal. Suaminya meraung-raung. Jangan tinggalkan aku. Dan seterusnya. Sambil. Menampar-nampar pipi. Dan merobek-robek dari. Baju. Dan memukul-mukul kepala. Maka ini dinamakan niyaha. Menjerit-jerit. Berteriak. Maka ini perkara jahiriyah. Waqala anahhi'atu. I dalam tatub. Qobla mautiha. Maka tentang permasalahan na'iha. Menjerit-jerit. Memukul-mukul. Di saat. Orang kerabatnya meninggal. Maka jika tidak bertobat. Dari perbuatan ini. Maka akan. Diada di hari kiamat. Dibangkitkan pada hari kiamat. Mengenakan pakaian yang berlumuran tembaga. Pakaiannya dari cairan tembaga. Dan dari bersih yang bercampur. Dengan. Tembaga. Dalam keadaan. Dir'un min jarob. Pakaian yang gatal. Membuat dia gatal. Maka. Ini dari Iqob. Orang-orang yang selalu berniaha. Kesimpulannya. Dari hadith yang diriwetkan oleh imam muslim ini. Kau muslimin. Sangat susah untuk. Terjauh dari empat perkara. Dari perkara jahiliah. Perkara yang pertama. Bangga dengan nasabnya. Perkara yang kedua. Menghina nasab yang lain. Perkara yang ketiga. Ini poin pendalilannya adalah. Menghitung-hitung bulan. Dan jika datang bulan tersebut. Maka bulan itu akan memberikan hujan. Maka. Menyangka. Dan mengambil pendapat. Bahwa bulan. Afwan. Bintang. Tertentu. Yang akan keluar beberapa hari. Beberapa minggu. Itu akan menurunkan hujan. Dan mendatangkan hujan. Maka ini adalah. Perkara dari jahiliah. Dan ini poin pendalilannya. Kemudian kita masuk kepada hadith berikutnya. Dan makna lahumah mutafakun alaih. Lahumah lil bukhari wa muslim. Dari Zaid ibn Khalid. Dia berkata. Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Salatas subhi bilhudaibiyyat. Ala ithris sama kanat minal layih. Bahwa kami dulu bersama Nabi. Salat subhan. Di alhudaibiyat. Ala ithris sama in kanat minal layih. Falamman sarafa akbala alannas. Faqal. Hal tadruna mada qala rabbukum. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa'amman qala. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkam. Wa'amman qala mutirna binaw'i kada wa kada. Fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkam. Maka di dalam hadith ini. Al-Bukhari dan Muslim. Lahumah. Dari sahabat Zain ibn Khalid. Al-Juhani. Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. Mengimami kami di saat sholat fajr di Hudaibiyah setelah malam turun hujan. Ketika usai mengerjakan sholat beliau menghadap kepada manusia dan beliau bertanya. Apakah kalian mengetahui apa yang Allah firmankan sekarang? Maka dijawab oleh para sahabat Allah dan Rasuluhu A'lam. Maka ini adab dari para sahabat tentang perkara-perkara yang mana perkara itu tidak diketahui. Berupa wahyu. Maka mereka tidak takalluf. Mereka tidak memberatkan diri. Maka mereka mengatakan Allah dan Rasuluhnya lah yang maha mengetahui. Yadur. Maka di dalam permasalahan ini. Disebutkan bahwa. Allah meriwayatkan hadis. Atau Nabi Muhammad s.a.w. Meriwayatkan hadis kudsi. Tahukah kalian. Bahwa Allah berfirman. Maka apa firmannya. Pada pagi ini diantara hamba-hambaku. Ada yang beriman kepadaku. Tetapi. Ada pula yang kafir. Kepadaku. Maka mereka orang-orang yang mengatakan. Hujan telah turun. Kepada kita berkat. Karunia Allah dan rahmatnya. Maka dia lah orang-orang yang beriman kepadaku. Tetapi telah kafir. Dan juga telah kafir terhadap bintang-bintang. Dan ada pun orang-orang yang mengatakan. Hujan telah turun. Bagi kita dikarenakan bintang-bintang. Maka dia adalah orang-orang yang kafir terhadapku. Dan beriman kepada bintang-bintang. Maka disini menjadi pendalilan yang jelas bagi kita. Bahwa orang-orang yang disaat turun hujan. Seperti sekarang kita hujan. Sekarang. Kita mengatakan. Alhamdulillah. Birrohmatillah. Wafi bifadlihi. Maka kita menjadi orang yang beriman. Karena hujan ini. Kenapa? Kita meyakini hujan ini dari Allah Jalla wa'ala. Maka disebutkan. Wa'amaman kola mutirna. Bifadlillah. Warahmatihi. Fadalika mu'minun. Bi kafirun bil kauqab. Maka dia telah beriman kepadaku. Dan kufur kepada bintang-bintang. Wa'amaman kola mutirna. Binawuk hada wa kada. Barang siapa. Yang kita ini sekarang diberikan hujan. Dan dikarenakan bintang kemukus. Dikarenakan bintang kejorak. Dikarenakan bintang-bintang tertentu. Maka dia telah kufur kepadaku. Kata Allah. Dan mu'minun bil kauqab. Telah beriman kepada bintang-bintang. Maka disini jelas pendalilannya. Kalimat kufur. Bisa jadi kufur. Duna kufrin. Kufur yang merupakan dosa besar. Dan ini rojik. Dan bisa jadi kufur. Keluar dari Islam. Di saat dia memang meyakini. Bahwa hujan itu. Datang. Dikarenakan. Bintang-bintang. Bisa jadi. Namun hanya sekedar dia itu. Tidak meyakini bintang-bintang. Bisa memberikan hujan. Namun. Pemikiran yang salah. Bahwa bintang-bintang tertentu. Jika keluar akan datang hujan. Maka bisa jadi. Kufur duna kufrin. Maknanya dosa besar. Dan bisa jadi kufur. Keluar dari agama. Jika memang. Meyakini bahwa. Bintang-bintang itu. Memang bisa memberikan hujan. Maka. Ini kufur. Bisa keluar dari Islam. Kemudian. Disebutkan di dalam maten. Walahuma min hadith ibn Abbas. Dan lahuma lagi. Maknanya. Lil Bukhari dan Muslim. Dari hadith ibn Abbas. Maknahu. Wafihi. Maka lafetnya hampir sama. Dan ada di dalamnya lafet. Kala ba'buhum. Lakad saddakon nau'u kada wa kada. Maka telah benar. Atau telah datang. Bintang-bintang demikian. Maka turunlah hujan. Fa'amzalallahu hadith al-ayah. Fa'la uksimu bimawaki'in nujuh. Ila qawli.